Kompak TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar anda pagi ini? Semoga kabar anda selalu sehat dan semangat. Senang sekali saya narundana kembali bisa menyapa anda di Sapa Sulsel tentunya dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi untuk anda. Nah, di hari Senin ini membuka pekan anda, saya akan mengajak anda untuk sama-sama menumbuhkan kepedulian pada sesama. Tepat sekali karena memang saya akan berbincang dengan orang-orang yang bergelut di dunia sosial karena mereka ini menjadi penyambung tangan bantuan-bantuan dari orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Nah, ada yang namanya Forum Sulsel Peduli, saat ini mereka sedang sibuk untuk menyalurkan bantuan kepada para eksodus atau orang-orang yang mengungsi dari Wamena, Papua. Tapi sebenarnya jauh sebelum kegiatan ini mereka sudah, eksistensinya sudah tidak diragukan lagi untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Lalu, seperti apakah organisasi Forum dari Sulsel Peduli ini? Kita langsung saja berbincang bersama dua orang anggotanya yang, wow, ini sih ibu-ibu tapi semangatnya seperti milenius gak kalah ini. Kakak-kakak. Kenapa? Kakak-kakak. Ya oke, baik, kakak-kakak. Oke, di sebelah saya ada Kak Wits Mismaya. Baik, kakak-kakak. Oke, di sebelah saya ada Kak Wits Mismaya Al-Hayrat. Selamat pagi, Kak Maya. Selamat pagi, Nanak. Apa kabar? Pak di Pemirsa, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah sana ada Kak Fitriani. Selamat pagi. Betul, pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, saudara mereka berdua adalah tim dari Forum Sulsel Peduli. Oke, saya mau tahu dulu nih. Jadi, Forum Sulsel Peduli ini apa nih? Dia organisasi atau memang hanya seperti namanya begitu, forum orang di dalam hanya datang untuk berkumpul. Lalu kemudian mengadakan satu proyek saja. Lalu kemudian, oke, berpindah lagi ke proyek lain. Ini sebenarnya adalah organisasi yang kita bangun dari sebuah keinginan bersama. Tentunya dalam misi kemanusiaan. Jadi, pada dasarnya organisasi ini resmi ya. Organisasi ini resmi dan kita menyebutnya Lembaga Forum Sulsel Peduli. Kenapa? Karena, kenapa mesti Sulsel Peduli ya? Karena kemudian ini dimulai dari Sulawesi Selatan. Dan kepeduliannya bukan hanya untuk Sulawesi Selatan, tapi untuk semua. Jadi, kita mendirikannya tentu dari misi-misi kemanusiaan yang kita miliki semuanya. Jadi, visinya kita adalah memang berharap bisa punya peduli terhadap lingkungan. Sebenarnya, pengharapannya adalah kita berharap ada yang namanya kesimbangan hidup yang masih terus berlanjut dalam keseharian setiap orang. Terolah banyak kasus yang sudah kita tangani sebelumnya. Ini kan sebenarnya baru setahun ya berdiri. 18 September. Iya, 8 September 2018. Tapi kan sudah punya aktual resmi. Jadi, dalam kurun waktu setahun ini, Alhamdulillah, karena memang berawal dari niatan kemanusiaan bersama, dari semua yang masuk dalam Sulawesi Peduli ini, akhirnya kita agak lebih mudah tentunya melakukan upaya-upaya memberikan bantuan atau menyalurkan bantuan dari orang-orang ke orang yang memerlukan. Karena akses informasinya itu sangat lancar ya. Dan kebetulan juga dalam forum Sulawesi Peduli ini, di dalamnya memang banyak stakeholder yang ikut bergabung. Meskipun kehadirannya secara personal ya, tapi latar belakang mereka itu sudah saya merasa bahwa mereka itu mumpuni lah untuk urusan kemanusiaan. Dan tentunya mereka memiliki misi yang sama dalam urusan kemanusiaan begitu. Oke, saya ke Ibu Mismaya. Lalu, apakah ada latar belakang khusus yang mendorong berdirinya organisasi forum Sulawesi Peduli ini? Misalnya, apakah ada kejadian tahun lalu begitu akhirnya sampai kawan-kawan ini berkumpul dalam suatu organisasi melaksanakan misi kemanusiaan? Bukan cuma tahun lalu. Jadi di forum Sulawesi Peduli itu bergabung teman-teman yang sering berada di lapangan. Jadi kami ada dari Palang Merah, ada dari Penanggulangan Bencana, teman-teman relawan yang sering di lapangan, bahkan teman-teman media banyak juga. Itu teman-teman yang sering kami bersinergi selama di lapangan bukan cuma 1 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Ada beberapa teman yang sejak longsor di Bawakaraeng, teman-teman dari Palang Merah itu, dan kami sekarang bersatu di forum Sulawesi Peduli. Jadi keseringan berada di lapangan dan kami berpikir bahwa perlu ada wadah yang kami bersatu di situ untuk sama-sama berkolaborasi. Jadi bukan lagi kami membawa, oh saya dari, saya dari tim SAR kan, oh saya dari SAR, saya dari ini. Terus saya dari Palang Merah, di forum Sulawesi Peduli kami sama-sama di situ, dari jurnalis ada. Jadi betul-betul boleh dibilang di forum ini kami paket komplit. Paket komplit, berbagai latar belakang berkumpul dalam organisasi forum Sulawesi Peduli. Dengan latar belakang yang memang sudah sering terlibat dalam misi kemanusiaan, menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan begitu. Lalu kalau misalnya dari segi latar belakang, kawan-kawan semuanya punya latar belakangnya masing-masing, Palang Merah, kemudian tim SAR, ada juga media. Lalu apa yang membedakan organisasi teman-teman dengan organisasi kemanusiaan lainnya? Kami tidak pernah melambuhkan perbedaan ya, bahwa kami datang mudah-mudahan menjadi pelengkap. Bahwa organisasi yang ada sekarang itu sudah dengan klasifikasinya masing-masing, misalnya dari Palang Merah dengan sistemnya sendiri, dari teman-teman penanggulan berkumpul dengan sistemnya sendiri, tim SAR dengan sistemnya sendiri. Kami justru di dalam itu, dengan posisi yang begitu kami bisa masuk di segala lini. Kita berusaha begini, ada satu sisi yang kadang teman-teman tim SAR tidak bisa bergerak karena dia di profesi itu. Maksudnya dia dalam pencarian. Di forum seluruh-seluruh peduli ini kami sangat fleksibel. Jadi seperti sekarang bahwa kejadian Palu kemarin itu menjadi pelajaran penting, bahwa ada yang turun di tim pencarian, bahwa kami juga punya namanya tim Eru, tapi ada juga tim yang bagian misalnya mencari dana, mencari bantuan. Jadi tidak harus turun di satu titik itu, tapi ada titik yang lain yang akan menjadi tim pendukung. Jadi lebih ke ini sebenarnya, kolaborasi. Kami itu melakukan penanganan di berbagai hal, tetapi sebenarnya kita lebih banyak bertindak pada wilayah mitigasi. Jadi forum seluruh-seluruh peduli sebenarnya lebih banyak berada pada wilayah mitigasi. Jadi lebih kepada memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa memahami lebih jauh bagaimana mereka bisa mengevakuasi diri, bagaimana mereka memahami bahwa bencana itu akan selalu saja bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi nilai-nilai motivasi, edukasi, dan juga support terhadap masyarakat itulah yang sebenarnya menjadi pekerjaan utama kami. Nah, kalaupun masuk pada wilayah penanganan bencana setelah adanya mitigasi misalnya, dan ternyata di depan mata kami ini bahwa ada yang membutuhkan bantuan, itu juga bagian dari kerja-kerja kami. Tetapi itu bukan menjadi kerja utama sesungguhnya. Tetapi itu harus kami lakukan. Kenapa? Karena itulah bentuk bagian dari kepedulian. Kami selalu mengatakan bahwa mungkin kami tidak berkelebihan, tetapi kami punya tingkat kepedulian yang sangat berlebih. Dan itulah yang kemudian menjadi modal kami ketika kami berpikir bahwa banyak hal, biasanya kan semua stakeholder ini akan ramai pada penanganan bencananya. Tetapi kurang yang menangani penanganan ketika, sebelum bencana terjadi. Ya, maka kemudian kerja-kerja itulah yang kami lakukan dengan melakukan sosialisasi dan sebagainya kepada masyarakat. Dengan pengharapan meminimalisir kondisi-kondisi bencana yang terjadi itu. Jadi, setidaknya mereka itu, kalau dapat bencana, sudah tahu akan bikin apa. Oke. Ya, seperti itu. Sifat dari gerakan utama dari organisasi forum Sulsel Poduli ini adalah bersifat mitigasi, yang mana di dalamnya kawan-kawan memberikan edukasi terkait dengan pencegahan dan juga penanggulangan jika sewaktu-waktu terjadi bencana, entah itu bencana alam ataupun juga bencana kemanusiaan. Dan meskipun juga gerakan utamanya seperti itu, tapi teman-teman dari forum Sulsel Poduli ini juga turun dalam penanganan bencana jika saja terjadi bencana. Lalu, sepanjang satu tahun forum Sulsel Poduli Berdiri ini, apa saja kegiatan skala makro yang pernah dilakukan dalam artian? Tadi sudah disebutkan juga ketika bencana palu terjadi, begitu, apa saja kegiatannya? Ya, jadi diantaranya juga memberikan bantuan untuk korban kebakaran. Ini kan sangat intens terjadi kebakaran di kota Makassar khususnya. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini pun kita juga punya tingkat warawiri yang tinggi juga karena itu. Karena bisa terjadi, kemarin itu kan juga jadi wow juga di Makassar, bisa terjadi kebakaran dalam waktu sehari sembilan titik. Itu kan, ini meskipun kami tidak bisa menjangkau semuanya, tetapi kami berharap bahwa apa yang kami salurkan, tentunya juga ini berkat bantuan dan dukungan dari donatur, ataupun juga rekan-rekan yang mempercayakan kepada kami untuk menyalurkan bantuannya. Inilah yang kemudian kami salurkan. Nah, kondisinya mungkin kecil ya, karena persoalan mungkin hanya kebakaran, misalnya untuk satu titik sekian, tapi ketika itu terjadi bersamaan, itu adalah kondisi yang sangat luar biasa. Karena posisi kekeringan kondisi alam kita sekarang kan ya, terus terlepas dari itu juga termasuk kekurangan air. Ini kan juga bagian yang sekarang menjadi perhatian kita juga, bagaimana kemudian kita menyemangati, bagaimana kemudian kami berusaha untuk memberikan bantuan minimal, bantuan itu akses, akses informasi kepada stakeholder yang semestinya bisa memberikan bantuan itu, misalnya kita ke PDAM atau apa gitu, untuk memberikan masukan, sehingga mungkin untuk beberapa titik yang ada di kota Makassar tidak mengalami kekeringan. Itu beberapa hal. Kami juga sering membangun komunikasi dengan stakeholder terkait, misalnya seperti perkenatan kami dari Walsi Sulsel, bagaimana mempertahankan lingkungan, agar daerah resapan air ini bisa menjadi lebih baik. Di antaranya juga, bukan hanya kita berada dalam wilayah kekeringan, tapi kita juga harus mempersiapkan diri ketika musim hujan sudah tiba. Nah, ini bagian dari mitigasi. Jangan sampai kita karena kekeringan sekarang, sampai akhirnya kita misalnya terlalu larut dalam wilayah kekeringannya, tapi kita lupa bahwa mempersiapkan diri ketika masuk musim hujan. Oke, sekali lagi edukasi ini sudah dipersiapkan bagi para warga yang, pokoknya semuanya harus tahu, kalau di dalam musim kering kita harus, apa yang harus kita lakukan, dan juga ketika musim penghujan misalnya datang, apa yang harus kita antisipasi begitu. Nah, Saudara, forum Sulsel Peduli ini juga akan melakukan suatu kegiatan yang mana mereka akan menyalurkan bantuan kepada para pengungsi Wamena Papua yang seperti kita ketahui bahwa akibat kerusuhan di sana banyak sekali terjadi eksodus atau warga yang keluar meninggalkan Wamena Papua. Seperti apakah proses bantuan ini? Nanti kita akan ulas di segmen kedua di Sapa Sulsel. Saudara Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini bersama dengan kawan-kawan dari forum Sulsel Peduli. Mereka adalah orang-orang yang terdiri dari berbagai latar belakang namun memiliki misi yang sama, yaitu bergerak dalam bidang kemanusiaan. Mereka menyalurkan bantuan dari orang-orang yang memiliki kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu seperti apa kegiatan mereka selama satu tahun mereka sudah berdiri? Kita lihat ini ada beberapa visual dokumentasi dari kegiatan forum Sulsel Peduli. Nah, ini Bu Maya boleh dijelaskan ini sedang apa ini? Oh, penanaman manruk ini. Ini penanaman manruk ini berarti bersifat kelingkungan. Mitigasi bencana karena di daerah pesisir sangat perlu kita halau... apa namanya ini? Ini untuk masa depan. Pencegahan abrasi. Dengan melakukan penanaman mangruf begitu ya. Ini gimana? Di Untia. Di Untia. Untia, Kota Makassar. Oke. Wow. Ini dia para anggotanya. Ibu-ibu kaya ibu-ibu kaya ya. Sekaligum kaya ya. Jadi ambil ya. Ini demar rosa ini. Ini sedang apa? Membawa bantuan kemarin juga. Dalam? Pasca banjir kemarin. Banjir. Banjir besar. Awal tahun 2019 berarti. Ini wamenah. Ini wamenah bantuan. Dari donatur kita seluruhkan ke sini ke dina sosial. Ini ketua kami. Ketua umum kami. Yang mana? Pasalnya di tengah. Daging cal. Oh, Daging cal. Dia menyampaikan salam. Mohon maaf belum hadir di sini. Ini ketika kami rapat-rapat persiapan. Ya. Ini di topas. Ini di wamenah ini. Wamenah. Ini lagi di bagikan. Oke, kita bagikan paket. Oke, jadi inilah saudara kegiatan dari kawan-kawan yang tergabung dalam forum sulsel peduli. Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal. Bahwa mereka ini memang salah satu tugas mereka dalam organisasi ini. Ialah menjadi penyambung tangan dari orang-orang yang memiliki kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Salah satunya adalah pengungsi wamenah. Yang karena kerusuhan yang terjadi di wamenah Papua. Begitu ya. Banyak sekali orang yang terpaksa harus mengungsi. Bahkan orang-orang migran dari Sulawesi Selatan ini harus kembali ke asalnya dulu. Mulai ke kampung, ke sulsel. Mulai ke bugis. Mulai ke bugis begitu ya. Oke. Seperti apa kondisi dari para pengungsi wamenah ini? Dan bantuan apa saja kemarin yang mereka butuhkan dan akhirnya dibantu oleh teman-teman forum sulsel peduli? Kalau yang sekarang-sekarang ya maksudnya mereka itu kalau misalnya pakaian itu kayaknya mereka sudah cukup ya. Karena mereka bawa pakaian sendiri. Yang penting itu ketika mereka transit, kan mereka lelah selama, kadang mereka 2-3 minggu menunggu untuk dapat giliran terbang ke sini. Jadi mereka di sana sudah bertijal juga baik di pelabuhan atau di posko-posko pengungsi untuk mendapat giliran terbang ke bugis sini. Istilahnya mereka terbang ke bugis. Panah bugis ya? Ketika mereka tiba, kami berharap bahwa mereka bisa langsung bisa makan, bisa minum, dan bisa istirahat sejenak sebelum mereka kembali ke kampungnya. Itu yang kami lakukan. Ada berjubahku dengan teman-teman relawan yang lain dan kami berusaha menyiapkan makan itu. Mereka biasanya sampai 1.00 malam ada di sini sebelum mereka digemput dari pembdanya masing-masing atau mereka dipulangkan. Tapi itu yang kita perlu siapkan itu adalah mereka logistik. Kemarin penyeluruhan bantuannya ini disalurkan kemana? Ke tempat mereka dikumpulkan di kota Makassar kah? Atau di pelabuhan ketika mereka baru tiba langsung diberikan bantuan? Kita jemput di lanut. Jadi ketika mereka turun, sudah disiapkan tenda, istirahat, sambil diperiksa kesehatannya juga ada di sana. Karena mereka kan terlalu tiba siang, jam 2, jam 3, yang betul-betul siang sudah jam makan. Jadi selama perjalanan mungkin sudah sangat bapak. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Itu yang kita lakukan. Karena kan sebenarnya awalnya kehadiran saudara-saudara kita dari Wamena itu kan karena secara pribadi sudah tidak tahan berada di sana, sehingga ada yang nekat untuk berangkat sendiri, pulang sendiri, belum mendapat akses dari pemerintah. Jadi yang kami temukan di beberapa yang sudah ketemu dengan keluarga, itu juga kan mengangkut juga pakaian di badan. Yang penting anaknya tidak trauma. Walaupun kita bisa merasakan perubahan dari wajah anak-anak yang kecil itu ketika menyebut kata Wamena itu kan ada shock di situ. Ada ketakutan. Jadi kita sudah mengawali memberikan bantuan itu di situ. Jadi setelah itu ketika mereka sudah semakin banyak yang datang, kita melihat bahwa rekan-rekan yang lain sudah mengerjakan secara maksimal, sehingga kita pikir bahwa sosial politik sepertinya berhadap pada wilayah mencoba mencari ruang saja, menutupi ruang-ruang kosong yang kemudian tidak tergapai oleh rekan-rekan kita di stakeholder yang lain. Sehingga kita melihat bahwa kita bisa membackup dalam bentuk logistik. Ini logistik karena semakin banyak yang datang, walaupun mungkin di Makassar itu hanya transit ya, tetapi 2-3 hari di sini itu rasanya sebagai tuan rumah kita tidak akan mungkin tega untuk tidak melakukan jamuan. Apalagi secara personal, emosi, kita memiliki ikatan, begitu bonding dengan mereka yang merantau di sana. Betul, apakah keluarga kita sendiri kan? Jadi kita memulainya dengan itu. Jadi memang sekarang kita lebih konsen untuk menyiapkan logistik, membackup tentunya teman-teman yang sudah duluan, misalnya dari ACT, dari PMI Makassar, dan sebagainya yang sudah duluan. Jadi kekurangan mereka itu yang kemudian kita coba membantu, begitu membackup. Dan Alhamdulillah ini saling bantu kita dan pusat informasi yang semakin sering kita lakukan, ini membuat kita jadi semakin juga ada semangat yang luar biasa untuk terus membantu. Cuma memang ini kan dekat ini sudah akan datang lagi. Semangat ini, semangat malam ini kan ada lagi pengungsian. Iya, dalam pengungsian itu ada seribuan kan, dan itu yang mungkin sekarang sedang kita juga carikan jalan. Oh, oke. Jalan bantuannya ini datang dari mana saja, Bu? Ini tentu butuh anggaran yang tidak kecil. Misalnya per gelombang pengungsian itu datang ada, misalnya nanti malam ada seribu misalnya, sedangkan sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa gelombang yang sudah datang. Ini kawan-kawan dari Sul-Sul Peduli mendapatkan bantuan itu dari mana? Alhamdulillah kami ini selalu yakin bahwa banyak teman banyak rejeki. Jadi jaringan yang kami punya dari masing-masing personal yang ada di Sul-Sul Peduli ini sudah terus bergerak. Akhirnya selalu saja ada rejekinya. Selalu ada donasi-donasi yang masuk yang menyampaikan kesediaannya untuk membackup kita. Karena kami pun di forum Sul-Sul Peduli tidak punya banyak kemampuan untuk bisa membackup dengan jumlah sebesar, misalnya dalam waktu seketika, seperti itu. Nah, kita bisa melihat mungkin... Kita ada ngurungan ya, bahkan di grup itu terakhir itu ya. Kita sebenarnya pada wilayah-wilayah. Kita mau nanggung, mau nanggung. Jadi kita list, saya tiga nasi bungkus. Dengarannya kan ringan tau, tiga nasi bungkus kari lima belas kan, maksudnya sudah cukup lima puluh ribu kan. Jadi kita list, saya tiga nasi bungkus. Pokoknya, saya lima ke bawah, saya dua, saya lima. Akhirnya Alhamdulillah. Jadi banyak. Semua, eh bisa sampai ngumpul tujuh ratus ribu kan lumayan. Sudah bisa menutupi berapa gitu. Jadi, kayaknya gitu yang kita lakukan. Itu untuk internalnya kami. Dan saya juga melempar ke grup-grup yang lain gitu. Grup-grup WA yang lain. Saya mancing, tiga bungkus yuk gitu bantuan. Di situ lagi berkumpul lagi. Kayak gitu. Jadi, membantu itu janganlah kita udah berpikir bahwa itu harus banyak. Oke. Seilasnya. Dan Alhamdulillah saya selalu optimis bahwa kalau kita selalu berniat baik dan untuk kebaikan pas orang mau. Cuma kadang begini, orang nggak punya waktu pertama. Nggak tahu menyalurkannya kemana. Dan kadang mereka berpikir, wah kalau membantuin harus jumlah banyak ya. Padahal kalau 50 ribu, 100 ribu, seolah kalau kita rame-rame akhirnya bisa untuk kita berbuat gitu. Nah, untuk logistik sendiri, selain makanan ataupun bahan makanan, logistik terbesar yang dibutuhkan lainnya untuk para pengungsi ini, apa saja begitu? Selain banyak ke makanannya dan minuman. Karena masa lahiran begini, mereka kan tidak sehari dua hari di sini kadang-kadang ya. Jadi itu sehari dua hari itu pun saja, itu kan pagi, siang, dan malam. Jadi bukan sekali kita ngedrop gitu logistik itu hanya untuk sekali sehari itu. Tidak, kalau kita melihat bahwa ada lagi kondisi di misalnya malam hari, misalnya dari pemerintah sudah ada sekian, tapi jumlahnya lebih dari situ, terus juga dari teman-teman yang lain sudah ada backup juga dan ternyata kurang. Nah, kekurangan itulah yang coba kami tutupi lagi di malam hari misalnya. Jadi, itu yang kami lakukan. Itu pun juga bagian dari manajemen yang kita buat supaya donasi yang masuk ini bisa tersalurkan, tidak sia-sia. Begitu. Jadi, kita membackup, kebutuhannya itu bisa berlanjut terus. Berlanjut. Tidak, kemudian saudara-saudara kita memilih untuk pulang kampung. Cuma saya selalu memberi motivasi kepada mereka bahwa mungkin ini menjadi salah satu jalan Tuhan untuk mereka kembali pulang ke rumahnya sendiri gitu ya. Jadi mungkin saatnya juga kalau, apa, untuk mudik istilahnya. Jadi, memang yang kemarin sempat menjadi kekhawatiran mereka adalah pendidikan anak-anaknya. Tapi, Alhamdulillah setelah kami koneksitas dengan pemerintah, pemerintah Provinsi Sesuatan dan pemerintah Kota Makassar sudah mengarahkan bahwa silahkan anak-anak ini melaporkan diri ke sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya untuk kemudian melanjutkan pendidikan. Oke, untuk persoalan jangka panjang pasca mereka meninggalkan tempat rantau mereka di tanah Papua sana, ini sudah diakomodir oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya lagi di bidang pendidikan. Oke, terakhir silahkan disampaikan kepada pemirsa kemana atau bagaimana cara menghubungi forum Sulawesi Selpeduli ini jika kita ingin menyalurkan donasi atau bantuan kita kepada mereka yang membutuhkan. Silahkan. Kalau teman-teman bisa langsung juga ke dina sosial, kalau mau melihat langsung ya, karena ada semacam, apa ini perasaan beda sendiri ketika ya, mungkin mau menyampaikan langsung ke tempat, apa ini, kalaupun mempercayakan kepada kami, silahkan ke forum Sulawesi Selpeduli. Kalau ininya ada di Topas, di Topas, di Blok B12, itu poskenya kami. Kalau untuk, apa ini, mengirimkan ke mana, kalau mau mengirim VR ini ada di beberapa FB-nya kami di forum Sulawesi Selpeduli. Ada di media sosialnya ya, nama media sosialnya adalah? Forum Sulawesi Selpeduli. Forum Sulawesi Selpeduli, ada di Facebook dan ada di Instagram juga tadi saya lihat. Oke, baik, saya usahkan terima kasih Ibu Mismaya dan juga Ibu Fitri. Semoga sudah hadir berbagi inspirasi bersama kita di pagi ini di Sapa Sulawesi tentunya dan semoga hadirnya kawan-kawan dari forum Sulawesi Selpeduli dapat membangun kepedulian bagi kita semua kepada orang-orang di sekitar kita. Baiklah saudara, demikianlah jumpa kita di hari ini mewakili rekan yang bertugas. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi.